Dengan hormat kami mengundang Kak Michael Dimas Andubra untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tepat kami persilakan. Baik, terima kasih Melisa. Selamat malam Bapak-Ibu sekalian. Yang saya hormati, Pendeta Steven Suleman, para hamba Allah yang sudah hadir. Saya melihat ada Romo Otogusti dari SDF Ledalero di sini, dari Flores. Romo, selamat malam, selamat datang. Ada Pendeta AC Asian juga yang dari GKI Guntur ya, atau Halimun. Ya, Halimun Pak. Halo. Halo, Brother Miki. Pendeta AC, ketemu lagi. Dan juga Bapak-Ibu sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, termasuk juga para suster. Terima kasih sudah hadir di kelas belajar bersama yang diselenggarkan oleh Circles Indonesia, Christian Institute of Philosophy, Politics, and Society. Jadi Circles Indonesia ini adalah sebuah kelompok kajian Kristiani, dan kami mengundang seluruh warga masyarakat, terutama warga gereja, untuk sama-sama belajar tentang mandat budaya yang di dalamnya ada politik, ada filsafat, dan kemasyarakatan. Visi Circles adalah warga gereja yang mengerti, memahami, tanggung jawabnya di dalam mandat budaya. Oleh sebab itu, misi kami adalah menggiatkan edukasi seperti ini. Dan senang sekali pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang teori konstruksi sosial, tentang realitas sebuah teori yang dicanangkan oleh Peter Berger dan juga Thomas Lukman. Dan Pak Stephen Suleman akan mengampu kelas pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak-Ibu yang sudah hadir dari seluruh Indonesia, bahkan yang dari luar negeri. Semoga kita semua bisa sama-sama menjadi saudara dan juga kawan-kawan sekalian yang mungkin bukan berasal dari lingkungan gereja. Kita semua sama-sama mengikat kesatuan kita, persaudaraan kita, ukuah watonia kita sebagai saudara dan sebangsa setanah air. Terima kasih sudah hadir sekali lagi, dan semoga malam hari ini menjadi berkah buat kita. Terima kasih. Silahkan, Melisa. Baik, terima kasih Kak Michael Rimasanudra untuk memberikan kata sambutannya. Dan selanjutnya, Bapak dan Ibu sekilas tentang kelas belajar bersama pada malam hari ini. Kita akan belajar bersama mengenai teori pembentukan realitas yang tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Kak Michael ya, Bapak-Ibu saudara. Dan untuk topiknya akan langsung dibawakan oleh Bapak Pendeta Stephen Suleman. Beliau adalah rohaniwan dan juga pengajar teologi di Sekolah Tinggi Filosofa Teologi Jakarta. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Stephen atas kesediaannya untuk mengampu kelas belajar bersama pada malam hari ini. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai sesi materinya. Dengan hormat, kami mengundang Bapak Pendeta Stephen Suleman untuk memulai sesi materi pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak Pendeta. Bapak Pendeta Stephen mungkin bisa mendengar kami? Di-unmute dulu Pak Stephen. Oke, saya bantu unmute ya Pak Pendeta. Oke, kedengaran. Sudah terdengar jelas? Ya mungkin ada masalah sedikit dengan HP saya. Ini saya di laptop, jadi bisa masuk. Oh baik. Oke, terima kasih Teresa dan terima kasih kepada Pak Dimas yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk jadi pembicara pada hari malam ini. Saya tadi sudah diperkenalkan sebagai pengajar teologi di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta. Tapi saya harus katakan bahwa ini sebuah sejarah, sudah berlalu karena bulan Februari yang lalu saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai pengajar di situ karena kesehatan saya. Beberapa kali saya drop, masuk rumah sakit dan akhirnya saya pikir lebih baik saya mundur saja supaya tidak mengandung perkuliahan mahasiswa saya. Malam ini saya melihat juga ada beberapa ex-mahasiswa saya di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta ya. Saya tidak tahu apakah mereka tidak dapat kelas ini dulu waktu saya mengajar atau mungkin bolos ya waktu itu. Ini unik Pak. Oh saya memang kesulitan dengan gambar saya. Perlu kami bantu Pak Sivan? Ya coba bantu Pak untuk masuk ke gambar ini. Pak Sivan bisa nyalakan kamera enggak? Kamera di Facebook ya? Eh di laptop. Iya di laptop. Iya nanti susu materinya bisa kami bantu. Terima kasih. Iya nanti susu materinya bisa kami bantu. Ya udah bisa masuk ya. Ya oke. Oke ya saya akan membahas teori sosiologi pengetahuan ya dan implikasinya dalam kehidupan kita sebagai gereja dan juga bangsa Indonesia. Apa implikasi teori ini dalam pemahaman kita terhadap teologi kita dan juga sejarah bangsa kita. Pertama-tama saya harus katakan ini sebuah teori yang sudah lama sekali sebetulnya. Sejak dari tahun 1966 buku ini sudah ditulis. Jadi saya khawatir mungkin sudah banyak yang mengerti sudah baca buku ini. Tapi izinkanlah saya menyampaikannya dengan membahas apa implikasinya dalam hidup kita. Dan mungkin ada teman-teman yang lebih paham teori ini daripada saya. Karena walaupun saya belajar sosiologi tapi saya lebih banyak di komunikasi dan sosiologi itu saya banyak belajar baca sendiri. Terutama ketika saya harus mengajar di STFT Jakarta. Oke kita lihat gambar berikutnya. Ya teori ini ditulis oleh Peter Berger dan Thomas Lukman. dengan memulai pembahasannya tentang institusi atau lembaga. Apakah institusi itu? Barangkali ini institusi ini adalah sebuah atau sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk hidup lainnya. Hanya manusia yang mempunyai institusi. Binatang lain, kalau kita termasuk binatang, binatang lain tidak punya institusi. Jadi memang institusi ini adalah ciri khas manusia. Kita dilahirkan dan dilingkupi oleh berbagai institusi di dalam kehidupan kita. Saat kita lahir kita bertemu dengan institusi yang bernama keluarga. Setelah agak besar sedikit, mungkin kita masuk ke sekolah. Lalu kita berjumpa dengan agama, pemerintah, sebagainya. Dan semua itu adalah institusi atau lembaga. Ya berikutnya. Nah apakah sifat institusi? Sudah saya katakan tadi bahwa institusi itu adalah sesuatu yang dibangun. Dia tidak ada dengan begitu saja. Dia dibangun oleh manusia. Ada proses yang melibatkan manusia untuk menciptakan institusi itu. Jadi institusi pada dasarnya adalah hasil karya manusia. Kita barangkali pernah membaca buku cerita tentang Robinson Crusoe. Robinson Crusoe ini kisah seorang pelaut Inggris yang terdampar di sebuah pulau yang tidak ada manusianya. Sebuah pulau yang kosong. Dia hanya ditemani oleh seekor burung, burung beok gitu. Atau burung yang bisa berbicara. Nah selama dia berada di pulau itu sendirian, tidak ada institusi. Tidak ada aturan-aturan dalam kehidupannya. Tetapi ketika satu kali seorang pelaut yang lain terdampar di pulau yang sama, Friday, nah disitulah Robinson Crusoe mulai membangun sebuah komunitas. Walaupun hanya berdua. Itu ada komunitas. Ada aturan-aturan main yang mereka tetapkan secara bersama-sama. Nah disini kita melihat ya, sebuah institusi punya dua sifat yang sangat khas, yaitu objektif dan subjektif. Nah institusi itu objektif karena dia berada di luar diri kita. Institusi itu ada di luar kita. Keluarga itu, ya kita bagian dari keluarga. Tapi keluarga itu ada di luar kita. Agama itu di luar kita. Pemerintah itu di luar kita. Kita mungkin ikut di dalam pemerintah sebagai bagian aparat pemerintah. Tapi tetap pemerintah itu adalah sebuah lembaga yang ada di luar kita. Nah, tetapi sekaligus juga institusi itu bersifat subjektif. Mengapa? Karena kita sendirilah yang menciptakan institusi itu. Kita ikut menciptakan institusi itu sebagai dalam bentuk aturan-aturan yang kita ciptakan. Kita ingat barangkali ya, pada awal pertama gereja terbentuk. Itu belum ada institusi. Tetapi ketika mereka sudah bertumbuh menjadi banyak, maka mulailah muncul aturan-aturan yang berusaha untuk mengatur cara hidup mereka sebagai sebuah kelompok. Maka kemudian tercitalah institusi yang namanya gereja. Jadi kita harus paham bahwa gereja pun sebagai institusi agama tidak terjadi begitu saja, tapi dibentuk oleh manusia. Ya, sudah tentu sebagai orang Kristen kita bisa katakan itu pekerjaan Tuhan. Tetapi secara sosiologis, kita harus katakan itu adalah hasil karya manusia. Nah, itulah yang kita sebut sebagai realitas. Realitas, jadi apapun juga keluarga itu realitas, pemerintah itu realitas. Agama realitas, gereja itu realitas. Tapi realitas itu terbentuk dengan objektif dan subjektif itu. Sifat-sifat objektif dan subjektif itu. Jadi ini sangat penting kita pahami ya. Objektifitas dan subjektifitasnya. Sekarang kita lanjut ke yang berikut. Nah, bagaimana institusi manusia tercipta? Menurut Peter Berger dan Lukman, di antara semua makhluk hidup yang ada, manusia adalah makhluk yang paling lemah. Kita harus sadar itu. Manusia adalah makhluk yang paling lemah. Mengapa? Karena manusia lahir tanpa memiliki dunianya. Dia tidak punya dunia. Berbeda dengan binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Semua mereka punya dunianya. Tanpa diajari mereka bisa membangun sarang sendiri. Tanpa diajari mereka mencari makan sendiri. Tetapi manusia tidak bisa. Tidak bisa melakukan itu semua tanpa ada institusi di sekitarnya. Tanpa keluarga di sekitarnya. Mungkin ada ibu bapak yang pernah mendengar lelucon ya. Ada orang Amerika, satu keluarga Amerika yang mengadopsi satu anak bayi dari Meksiko. Atau dari Cina lah gitu ya. Dari Cina. Tetangganya tanya, oh kenapa kamu adopsi anak dari Cina? Ya ini, supaya nanti kalau dia udah besar, dia bisa ngajarin kami bahasa Mandarin gitu. Nah ini kan cerita yang konyol gitu ya. Sebab seorang, semanusia, siapapun juga lahir tanpa kemampuan bahasa. Kita belajar bahasa hanya lewat institusi. Keluarga kita. Lewat sekolah kita dan sebagainya. Kita bayangkan kalau kita tidak punya keluarga, maka kita tidak akan pernah bisa berbicara. Beberapa tahun yang lalu ada kisah-kisah tentang manusia yang ditemukan, dibesarkan oleh binatang. Oleh burung, oleh serigala, yang paling banyak ditemukan tentang manusia yang dibesarkan oleh serigala. Ada seorang bayi yang lahir, dan kemudian dia diadopsi oleh keluarga serigala. Oh iya, sebelumnya kita bisa bandingkan dengan binatang ya. Tadi saya katakan, seekor kuda begitu lahir, dia bisa, dalam beberapa jam dia sudah bisa bangun, berdiri, dan berjalan. Dalam beberapa hari dia sudah bisa lari-lari. Manusia sampai umur dua setahun, itu tidak bisa jalan. Ada yang sembilan bulan sudah bisa. Tapi umumnya itu mereka harus tunggu sampai beberapa lama untuk bisa berjalan. Nah, kita bisa bayangkan kalau ada bayi yang tidak kenal manusia di sekitarnya, maka dia tidak akan bisa hidup sebagai manusia yang kita kenal seperti pada umumnya. Coba kita lihat gambar berikutnya. Pada abad ke-19, di India ditemukan manusia serigala. Kita lihat gambar berikutnya. Ini adalah Sanicar. Sanicar kalau tidak salah berarti Sabtu. Dan dia ditemukan mungkin di sekitar tahun 1870. Dia anak serigala. Dia ditemukan dalam satu kawanan serigala. Dan ketika orang-orang menemukan dia, mereka membunuh serigala-serigala itu supaya bisa mendapatkan si Sanicar ini. Waktu ditemukan itu usianya baru 5-6 tahun. Dan dia berjalan seperti serigala. Nah, dia diserahkan ke sebuah kelompok misionaris dan berusaha untuk mengembalikan dia untuk hidup sebagai manusia. Ternyata mereka gagal. Sanicar tetap hidup seperti serigala. Akhirnya memang dia bisa berdiri dengan dua kaki, tetapi dia merasa lebih nyaman kalau berjalan dengan kaki dan tangannya. Dan makanannya, dia lebih suka makan daging mentah. Dan seperti serigala atau anjing, dia selalu mencium-cium dulu makanan sebelum dia makan. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses sosialisasi atau pendidikan yang dialami seorang manusia itu bisa gagal kalau dia tidak bertemu dengan manusia lain dan dibesarkan oleh lingkungan manusia. Ya, ini sesuatu yang saya pikir sangat menyedihkan ya. Bisa terjadi seperti itu. Oke, kita lihat gambar berikutnya. Pengalaman Sunikcar menunjukkan bagaimana dia memiliki dunianya yang dibangun oleh kelompok serigala yang membesarkan dia. Dan di sini dalam pengalaman Sunikcar kita bisa melihat bahwa dunia yang sudah dibangun sejak kecil ternyata sangat sulit diubah. Sangat sulit diubah. Walaupun itu bukan mustahil. Kita bandingkan ini dengan usaha-usaha dalam menyadarkan para teroris. Ternyata para teroris itu mengalami pembentukan diri, pembentukan pikirannya dalam waktu yang cukup lama sehingga untuk mengembalikan mereka untuk menyadarkan mereka kembali itu sangat sulit. Pemerintah Indonesia kita tahu berusaha melakukan penyadaran itu kepada para teroris. Ketika mereka ditangkap mungkin berbeda dengan di negara lain mereka tidak dihukum mati tapi dicoba disadarkan. Tetapi kita lihat juga ada beberapa orang yang tertangkap sebagai teroris kemudian dilepaskan karena diduga sudah sadar tapi kemudian kembali melakukan terorisme melakukan bom bunuh diri. ini terjadi karena mereka sudah membangun sebuah dunia dalam pikirannya yang sudah menciptakan musuh terhadap orang lain yang berbeda dari dirinya. Oke, slide berikut. Nah, proses pembentukan institusi itu dimulai dengan eksternalisasi. Eksternalisasi menurut Peter Berger dan Lukman itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manusia dengan mencurahkan dirinya ke dunia sekelilingnya. Seperti yang saya katakan tadi contoh dengan Robinson Crusoe dia menciptakan komunitas ketika dia bertemu dengan orang lain dan merasakan kebutuhannya untuk adanya suatu peraturan. Peraturan tentang misalnya membagi kerja. Siapa yang masak siapa yang cuci alat-alat makan dan sebagainya siapa yang berburu dan sebagainya itu semua diatur. Jadi itu proses yang disebut sebagai eksternalisasi. Semua itu keluar dari dirinya dan bukan tercipta dengan sendirinya. Kita juga bisa melihat ini kembali kepada gereja sebagai institusi mula-mula di abad pertama. Ketika dia mulai terbentuk kita melihat bahwa mulai ada kebutuhan untuk aturan-aturan dalam kehidupan bergereja. dalam kisah Rasul Pasal 6 misalnya ketika terjadi keributan karena perempuan-perempuan para wanita janda-janda dari apa kaum apa ya namanya non-Yahudi itu tidak mendapatkan pelayanan yang memadai. Akhirnya para Rasul mengadakan rapat dan mengangkat para biaken biaken pertama. Nah itu sebuah contoh-contoh kecil tentang bagaimana institusi itu terjadi lewat eksternalisasi lewat kebutuhan yang dilihat oleh manusia. Oke berikutnya berikutnya adalah objektivasi. Tahap kedua yang terjadi dalam proses pembentukan pembangunan dunia ini pembangunan institusi ini adalah objektivasi seperti yang kita lihat dengan katanya objektif maka dunia yang subjektif tadinya yang dilahirkan oleh diri kita sendiri kini menjadi dunia yang objektif. Kita mengakuinya sebagai kenyataan sebagai fakta yang objektif. Contohnya kita membuat peraturan di dalam kehidupan kita. Atau contoh lain Soekarno dulu menciptakan Pancasila sebagai dasar negara. Itu adalah sebuah hasil yang subjektif dari Soekarno. Tapi sekarang kita menjadikannya objektif. Jadi kan dia sebagai Pancasila sebagai dasar negara kita. Jadi ada proses objektifasi yang apa yang yang menyatakan bahwa ya betul itu Pancasila itu objektif. Sebuah objek tertentu. Nah dengan demikian ketika sudah dia menjadi objektif maka kita harus mengakui itu dan menaapinya. Kita gak bisa bilang lah ini kan aturan saya bikin sendiri gak apa-apa saya lawan saya langgar sendiri gak apa-apa dong. Gak bisa ya. Dalam kehidupan kita dalam masyarakat aturan-aturan yang sudah kita buat harus kita taati dan kita pegang. Kita laku kita jalani. Oke berikutnya. Berikutnya ada internalisasi. Ini adalah sebuah proses yang dialami seseorang untuk menerima dunia yang sudah ada itu dunia yang dia masuk di itu. Kita bisa menyebutnya juga sebagai proses sosialisasi. Internalisasi itu terjadi dalam keluarga dalam sekolah lembaga agama masyarakat dan sebagainya. Di dalam keluarga misalnya internalisasi kita kita belajar internalisasi ketika kita berhadapan dengan orang tua kita. Orang tua mengatakan ini saya loh saya ibu kamu saya ayah kamu dan bayi itu secara apa tidak mau tidak mau akan mengalami internalisasi. Dia memasukkan ke dalam dirinya informasi-informasi siapa ayahnya siapa ibunya. Nah ini yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari internalisasi. ketika kita masuk ke sebuah tempat kerja kita juga akan mengalami internalisasi. Kita akan diperkenalkan kepada rekan-rekan kerja kita kita akan diperkenalkan dengan aturan-aturan kerja yang berlaku di perusahaan atau di kantor tersebut. Nah apa yang terjadi di dalam kasus seperti ini adalah bahwa kita menyerap dunia di sekitar kita dan menjadikannya sebagai bagian dari diri kita sendiri. Kita menginternalisasikannya dan mengatakannya ya saya mengikuti semua itu saya menaati semuanya dan saya masuk di dalam kelompok tersebut. Saya masuk di keluarga saya masuk di sekolah saya masuk membagi agama dan sebagainya. kita lanjutkan dengan slide berikut. Nah implikasinya dari pemahaman mengenai realitas sebagai dunia hasil ceritaan kita tentu menjadi sangat luas. Misalnya ini yang baru saja kita lewati ya peristiwa G30S selama setengah abad kita diajarkan bahwa peristiwa ini terjadi karena ada kelompok tertentu yang mau berontak mau berontak kemudian mereka dihancurkan lalu banyak pinggutnya dibunuh dan kemudian kita mendapat cerita-cerita tentang kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan terhadap pahlawan-pahlawan revolusi 6 jenderal dan 1 kapten yang dibunuh dengan sadis disilet-silet dicolok matanya dan sebagainya terlalu mengerikan untuk dibahas disini dan selama 50 tahun kita percaya itu terjadi ada filmnya kalau orang orang tanya mana buktinya coba lihat filmnya filmnya ada tapi sekarang perlahan-lahan kita mulai sadar bahwa kisah itu adalah sebuah kisah rekayasa ternyata ada banyak pertanyaan yang mestinya muncul di sekitar kisah itu misalnya bagaimana mungkin Soekarno mengkudeta dirinya sendiri itu kan tidak masuk apa jadi ini yang sekarang menjadi perdebatan yang hangat di masyarakat kita tapi ya itulah setiap bulan September selalu muncul isu-isu ini awas PKI bangkit awas bahaya PKI bahaya komunis itu selalu dikeluarkan sekarang oleh pihak-pihak tertentu tentu sekarang kita harus bertanya siapa sih yang punya kepentingan untuk mengeluarkan isu-isu seperti itu tapi itulah dunia yang dibangun tentang G30S tentang PKI tentang Orde Baru akhirnya runtuh pada peristiwa reformasi tahun 98 pengutaran film G30S dilarang dan sejarah diulis kembali tapi ya kemudian kembali lagi kita sekarang pada penulisan sejarah yang lama entah sampai kapan kita bisa benar-benar memperbarui pemahaman kita tentang peristiwa 65 itu oke kita beralih ke next apa nah ini dunia sosial politik bagaimana kita memahami nasionalisme orang Sumatera secara budaya itu lebih dekat dengan Malaysia orang-orang di negeri sembilan di Malaysia negeri sembilan itu apa di sekitar Kuala Lumpur itu secara budaya sebetulnya sangat dekat dengan orang Sumatera Barat karena memang mereka adalah imigran dari Indonesia yang tinggal di Malaysia tetapi yang menarik ialah orang Indonesia merasa lebih dekat dengan Timur-Timur sehingga ketika Habibie mengatakan silakan orang Timur-Timur mau referendum dan memisahkan diri kita mengarahnya setengah mati terhadap orang-orang Timur-Timur padahal sejarah mereka etnis mereka berbeda dengan kita kenapa kita harus marah itu pertanyaan yang harus kita renungkan ini diangkat oleh Benedict Anderson dalam bukunya Imagine Communities maaf saya ada salah ketik disitu ya Benedict Anderson Imagine Communities sebuah contoh yang lain ketika orang Malaysia mengangkat Reok Ponorogo memainkan Reok Ponorogo dan mengklaim itu sebagai budaya mereka orang Jawa marah padahal yang memainkan Reok Ponorogo di Malaysia itu adalah orang-orang keturunan Jawa loh kenapa kita jadi marah ini mereka mengklaim Reok Ponorogo sebagai budaya mereka loh kita kenapa marah sebaliknya ketika orang Suriname ketika Presiden Suharto pergi ke Suriname dia membawa seperangkat gamelan buat orang-orang keturunan Jawa di Suriname kita bangga orang Suriname bisa berbahasa Jawa kita bangga mereka main gamelan dan mengklaim itu budaya mereka kenapa orang Suriname kita akui orang Malaysia enggak ini kan lucu sekali ini nasionalisme yang saya tidak bisa pahami baik kita beralih ke yang berikut nah implikasinya dalam di dunia teologi Kristen maaf saya salah ketik lagi ada H ya ini saya mengalami kesulitan karena saya punya katarak yang mata kiri saya sudah tinggal 20% dan hari Jumat saya akan menjalani operasi rencananya mudah-mudahan nanti akan lebih jelas saya bisa membaca nah sewaktu kecil di bangku SD sampai SMA saya sampai S1 malah saya hidup di lingkungan pendidikan Kristen SD SMP SMA Kristen masuk sekolah teologi Kristen lagi saya saya tidak punya banyak teman yang beragama Islam ketika saya masuk ke UI baru saya sadar ternyata teman saya banyak sekali yang bukan beragama Kristen saya ingat dari kelas yang jumlahnya 215 orang hanya ada 25 orang protestan dan sekitar 20 orang katolik kami sangat minoritas dan disitu saya belajar bertemu dengan orang-orang yang beragama lain nah ketika kita bertemu dengan orang-orang yang begitu banyak dan beragama berbeda tentu kita bertanya-tanya apa makna keselamatan di lingkungan Kristen khususnya di kalangan gereja katolik ini ada beberapa suster yang pasti tahu itu ada ada gium ada ungkapan yang mengatakan di luar gereja tidak ada keselamatan bagaimana kita melahami ini ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin beragam pluralistis dan kalau kita berkata di luar gereja tidak ada keselamatan dalam pemahaman kita seringkali itu justru berarti kita pahami bahwa di luar gereja kita gereja saya tidak ada keselamatan teman-teman saya dari HKBP mahasiswa saya dari HKBP seringkali ditanyai oleh orang tuanya kamu di Jakarta ke gereja mana ke GPIB opung wah agama apa itu pentingnya GPIB untuk mereka tidak ada agama lain selain HKBP ini kan lucu sekali kalau memang itulah yang terjadi kalau kita hanya hidup di dalam lingkungan kita yang sangat sempit dan kita tidak mengenal orang lain nah sekarang dengan semakin banyaknya perjumpaan dengan orang-orang bergama lain semakin banyak juga tiolog-tiolog Kristen yang mencoba merumuskan kembali arti keselamatan arti peranan Kristus di tengah-tengah agama lain dan sebagainya banyak dari mereka yang tidak lagi bisa mengatakan bahwa hanya kekristenan jalan satu-satunya bagi keselamatan oke ini ini hanya ungkapan saya ya kita tidak usah berdebat disini karena nanti debatnya gak cukup waktunya bisa membutuhkan beberapa sesi yang lain gak cocok disini oke kita lihat yang berikutnya nah saya membahas fanatisisme dan fundamentalisme mengapa ada orang yang begitu benci dengan orang lain hingga mereka bersedia untuk melakukan bom bunuh diri kita lihat peristiwa di Surabaya bagaimana satu keluarga seorang ayah seorang ibu dengan tiga anaknya melakukan bom bunuh diri apa yang ada di benak mereka mereka mau mati dan mendapatkan surga dan mereka yakin bahwa itulah caranya ini sungguh luar biasa pemahaman apa yang ditanamkan dalam kepala mereka sehingga mereka bisa berpikir dan bertindak begitu nekat kita harus mempertanyakan semua ini kita harus mempertanyakan pendidikan pola pendidikan yang dilakukan di negara kita kita ingat waktu Ahok di demo habis-habisan bahkan kita lihat anak-anak kecil yang berteriak-teriak bunuh Ahok bunuh Ahok ini bagaimana anak kecil umur lima tahun diajari seperti itu diajari untuk membunuh orang lain hanya karena berbeda politik hanya karena sebuah pelintiran ucapan Ahok di internet ini kita berada dalam dunia yang sangat berbahaya saat ini di Indonesia di Filipina dan di berbagai negara lainnya kita menyaksikan bagaimana kelompok-kelompok fanatik dan fundamentalis bertumbuh dengan keberanian untuk membunuh orang lain dengan tekad untuk membunuh orang lain nah tentu ada orang yang mengatakan ya memang ini agama ini yang gak beres agamanya gak beres tapi ada buku yang menarik ya Terror in the Name of God kalau ada ibu bapak saudara yang mau membacanya buku ini sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia Terror atas Nama Tuhan diterbitkan oleh Mizan sebuah penerbit muslim di Bandar saya kaget waktu saya menemukan bahwa ternyata buku ini diterjemahkan oleh Mizan dan diterbitkan oleh mereka kita kalah ya menerbitkan terjemahannya buku ini ditulis oleh Mark Huygensmeyer seorang profesor Sosiologi Agama dari Universitas California di di mana itu ya di Santa Clara dan menurut Jurgensmeyer tidak ada satu agama pun agama-agama besar ya yang imun terhadap terorisme terorisme bisa dilakukan oleh orang agama apapun juga Islam Yahudi Kristen Shinto Buddhis Hindu semua bisa menafsirkan agama mereka masing-masing dan menemukan ayat-ayat yang mengajarkan kekerasan jadi disini kita harus belajar bagaimana kita memahami agama apakah benar agama mengajarkan kekerasan apakah hanya orang Kristen yang tahu apa itu cinta kasih saya pikir tidak demikian saya pikir semua agama sebetulnya mengajarkan cinta kasih tetapi ketika orang-orang tertentu kemudian melakukan teror dan membunuh orang lain mereka keliru menafsirkan agama mereka baik berikutnya seksualitas ini adalah sebuah isu yang menarik dan penting belakangan ini kita tahu di dunia ini ada standar ganda untuk laki-laki dan perempuan standar ganda ini sangat luas berlaku di masyarakat dan di kelompok agama manapun Kristen Islam sama standar ganda kalau laki-laki mengadakan melakukan seks bebas oh itu biasa namanya juga laki-laki begitu komentar orang kalau perempuan melakukan itu wah perempuan nakal perempuan gak beres jadi disini ada standar ganda untuk laki-laki ada standar yang sangat longgar untuk perempuan ada standar yang sangat ketat apakah memang bagi kedua jenis kelamin ini ada standar yang berbeda saya kira tidak demikian mestinya sama aja berikutnya minggu lalu siapa pembicara kita siapa Jessica layantara menyinggung soal kekerasan terhadap perempuan saya senang karena hiliran saya terjadi setelah beliau berbicara karena saya bisa melanjutkan ini dalam percakapan kita malam ini kekerasan terhadap perempuan dianggap wajar saya pernah mendengar pendeta yang berkata sangat wajar kalau suami memukuli istrinya sebab istri harus tahu siapa kepala keluarga saya bilang kalau pendeta bicara demikian bagaimana warga jemaatnya bagaimana mungkin dia bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh para perempuan di gerejanya nah kekerasan terhadap perempuan juga seringkali dianggap wajar dalam arti seringkali kesalahannya pada perempuan mengapa perempuan diperkosa ya karena salah sendiri kenapa keluar malam-malam kenapa perempuan berpakaian seksi kenapa penampilannya begitu saya pernah bertanya kepada mahasiswa saya siapa yang salah oh perempuan salah saya tanya lagi kalau di sebuah kota ada singa-singa dan harimau yang terlepas dari kebun binatang siapa yang harus diselamatkan siapa siapa yang harus diharuskan tinggal di rumah ya orang-orang penduduk kota harus dimasukkan dalam kota di dalam rumah loh saya bilang salah singanya harimau yang harus ditangkap masa orang-orang disuruh tinggal dalam rumah membiarkan harimau dan singa berkeliaran ini sama ya dalam kasus perempuan yang diperkosa yang salah siapa bukan perempuannya si pemerkosa yang salah jelas kenapa dia gak bisa menahan dirinya untuk tidak memperkosa mengapa dia membiarkan dirinya dikuasai oleh nafsu kebinatangan sehingga bersedia melakukan tindakan yang sangat sangat binatang oke kita lihat berikutnya mungkin mungkin ada ibu bapak saudara-saudara yang mendengar kisah tentang Mira seorang transgender yang dibakar hidup-hidup karena dituduh mencuri sebuah HP kejadiannya di Tanjung Priok saya tidak bisa memahami bagaimana orang bisa melakukan hal seperti ini hanya untuk sebuah HP saya saya menduga ini dilakukan karena Mira adalah seorang transgender orang yang memiliki orientasi seksual dan ekspresi gender yang berbeda berapa sering kita pernah mendengar misalnya razia-razia yang dilakukan oleh 1 PP di pinggir di Jalan Talang mungkin ada ibu bapak yang belum tahu bahwa Jalan Talang itu eh Jalan Taman Lawang Taman Lawang Taman Lawang itu daerah dekat Pasar Blora ya di Jakarta Pusat disitu banyak berkeliaran para transgender atau waria dan sekali-sekali sakwa PP atau polisi melakukan razia disitu dan mereka berlarian kadang-kadang sampai lompat kekali beberapa orang tewas karena tidak sebenarnya beberapa orang lagi ditembaki oleh para sakwa PP dan polisi saya bertanya apa sih salah mereka sehingga mereka harus ditembaki seperti tikus got apa mereka bukan manusia nah seringkali yang terjadi saya dengar yang saya dengar setelah mereka ditangkap mereka disuruh melakukan aktivitas seks kepada para polisi atau sakwa PP itu jadi apa bedanya para sakwa PP dan polisi itu dengan para langganan waria-waria itu saya tidak mengerti pemahaman apa yang ditanamkan pada diri mereka tentang seksualitas tentang orang lain yang berbeda gender berbeda orientasi seksual dan sebagainya apakah karena kitab suci mengatakan mereka orang berdosa maka mereka kehilangan nilai kemanusiaan mereka saya pernah mendengar ucapan ucapan dari orang-orang yang tergolong dalam kelompok seperti itu mereka dikatakan kenapa Anda membenci kami hanya karena dosa kita berbeda jadi kita harus ingat dalam teologi Kristen kita semua orang berdosa Rasul Paulus mengatakan tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa tidak ada satu orang pun hanya karena kita orang Kristen kebetulan kita dipilih menjadi orang Kristen dan kita diampuni dosanya tetapi tetap kita orang berdosa kita adalah safe sinners saya ingat teman-teman kita orang-orang bala keselamatan mengenakan seragam dan di dikerahnya itu ada dua huruf S kalau ditanya apa artinya itu artinya safe sinners kami orang-orang berdosa yang diselamatkan ya betul berdosa betul diselamatkan tapi tetap dalam keadaan berdosa tidak berarti dia jadi orang suci tidak berarti dia jadi santo jadi santa kita masih tetap sama dengan orang lain karena itu dalam kebaktian kebaktian kita setiap minggu kita masih tetap berdoa memohon dengan pun mendosa oke berikutnya ini bagian terakhir pertanyaan saya untuk kita renungkan kita pikirkan seringkali dunia yang kita jalani adalah dunia yang binar karena dunia itu sederhana sederhana dalam arti mudah kita pahami hitam putih salah benar yang diselamatkan dan yang tidak selamat kita selalu menganggap diri kita yang baik yang selamat orang lain di luar sana yang jahat yang tidak selamat nah sejauh mana pemikiran binar seperti ini bisa dipertahankan apakah benar dunia kita kita hitam putih pada kenyataannya tidak begitu saya yakin ada banyak sekali bidang abu-abu di dalam dunia kita bidang-bidang yang membuat kita bertanya-tanya dimana kita sesungguhnya yang berikutnya adakah kemungkinan bagi kita untuk membongkar dunia kita dan mengambil cara berpikir kritis dan kemudian membangun dunia yang baru dunia yang lebih ramah dan manusiawi terhadap sesama dan terhadap seluruh ciptaan Tuhan kita harus ingat kita tidak hidup sendirian ada banyak makhluk hidup lain di dunia ini binatang-binatang yang harus hidup dan harus dipertahankan yang menyedihkan ada banyak sekali orang yang tidak menghargai binatang-binatang itu ada banyak orang yang suka melakukan perjalanan safari ke Afrika dan menembaki gajah singa jerapah hanya untuk hobi saya tidak bisa mengerti orang-orang seperti ini dunia seperti apa yang mau mereka wariskan kepada anak-anak mereka ya kembali semua itu kepada cara kita berpikir cara kita membangun dunia kita cara kita memahami tujuan hidup kita di dunia ini sekian terima kasih baik baik terima kasih Bapak Pendeta Steven tepuk tangan dulu yang meriah untuk Pak Steven boleh berikan ikon respons yang tersedia ya di aplikasi Zoom kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Pendeta Steven sekali lagi baik Bapak Ibu Saudara terima kasih terima kasih Bapak Ibu Saudara dan sebelum kita lanjutkan ke sesi Q&A atau sesi pertanyaan ataupun tangkapan kegiatan kami sangat menarik ya Bapak Ibu Saudara sehingga boleh diisi dan dilengkapi untuk absensinya dan masih semangat gak Bapak dan Ibu masih ya oke kita langsung saja kita langsung saja ke bagian atau sesi pertanyaan ataupun memberikan tanggapan kita akan cek dulu siapa yang akan memberikan pertanyaan pertama atau tanggapan boleh ya Bapak dan Ibu berikan kami sedikit waktu untuk melihat siapa yang akan menyampaikan pertama kali mungkin ada Ibu Maria Triastomo Ibu Maria Triastomo mungkin bersama dengan kami iya 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 Mbak Teresa iya baik Ibu Maria maaf Bapak Pendeta Stephen iya masih ya oke iya baik Ibu Maria silakan bisa memberikan tanggapan ataupun pertanyaannya iya malam Pak terima kasih Mbak Teresa buat kesempatannya malam Pak tadi bagian terakhir saya menarik saya tertarik banget gitu saya karena saya bersama teman-teman itu soal bilang we are an LGBTQ allied ya nah saya seorang guru saya juga seorang dosen selama ini kalau mengenai ini ya apa tentang orientasi seksual itu saya selalu mengajarkan anak-anak saya sendiri maupun juga ke beberapa murid saya untuk tidak mendiskriminasi gitu apapun gitu tapi yang paling sulit itu Pak kalau mahasiswa gampang sih gitu ya ya gak gampang juga sih tapi yang lumayan sulit itu adalah ke anak-anak SMA SMP SMA itu karena dan terlebih sekarang itu malah banyak yang justru ketakutan itu dari guru-gurunya Pak saya pernah satu murid saya itu sampai nangis-nangis gara-gara dia itu gandengan sama temannya di sekolah gandengan sesama perempuan biasa sih kalau saya zaman dulu juga biasa malah rangkul-rangkulan jalan gitu gurunya langsung negur eh gak boleh ini bukan tempatnya kok kesannya seperti lesbian seperti itu 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 benar itu Pak gak di satu sekolah gitu nah ini kebetulan anak-anak saya pun juga mengalami pernah gitu lihat hal tersebut juga gitu jadi sekarang malah eh homofobik itu dialami oleh guru-guru nah kebetulan ini sekolah Kristen sih sekolah Kristen dia sampai nangis-nangis karena akhirnya dipanggil guru BK dia malah diproses gitu untuk hal-hal seperti yang itu umum temannya dan dia sampai kaget karena kebetulan murid saya ini sedikit tomboy akhirnya disalahpahami seperti itu nah homofobik diantara guru-guru ini itu juga bersamaan dengan siswanya gitu anak-anak SMP SMA ini juga seperti itu gitu jadi saya kema ya berapa kali juga ah miss kalau laki-laki banci ya janganlah gitu gak mau saya kalau punya teman seperti itu gitu saya saya berusaha untuk menyampaikan apapun dia itu gak perlulah diecek atau apa gitu ya ya sambil memberi ya pemahaman lah saya sih gak menggurui kadang-kadang saya lebih ke arah berteman sama anak-anak itu untuk lebih supaya mereka bisa terima itu dan itu saya rasa dimulai dari keluarga sih pak gitu kadang-kadang dimulai dari keluarga pemahaman seperti itu dan kemudian di sekolah akhirnya homofobik ini pun diperkuat gitu ya oleh guru-gurunya gitu jadi ada yang ya seperti itu malah dibuat anak-anak jadi ketakutan gitu loh bahwa itu dosa dan itu tidak wajar saya gak ngomong bahwa wajarlah gitu ya saya sendiri karena tiap kali menyatakan perjuangan untuk hak-hak teman-teman LGBTQ itu dituduh wah ini LGBTQ juga gitu bukan itu masalahnya itu-itu selalu pak itu selalu pak selalu terjadi saya pikir gimana ya caranya kalau dari anak-anak yang diusia dini ini belajar mengenai orientasi seksual itu-itu bukan perkara salah benar atau agama-agama karena agama sudah mendarat daging ya pak jadi saya kalau suruh menjelaskan itu gak mungkin lah Adam dengan mereka selalu pakai istilah Stephen gak mungkin Adam dengan Stephen kan Adam dengan Hawa gitu saya jadi ya mungkin Pak Stephen ada ada saran gitu ya bagaimana menyampaikan ini untuk anak-anak yang usianya masih muda remaja gitu tanpa harus disalahartikan bahwa saya mengarahkan mereka untuk yang mereka sebut orang dari pengajarannya itu berdosa gitu atau ya gak tahu ya apa istilahnya lah ya gitu saya saya sendiri tidak saya sendiri tidak melihat hal itu gitu karena itu hak mereka itu aja sih pak Stephen maaf agak panjang ceritanya terima kasih terima kasih mbak Teresa terima kasih ini pertanyaannya panjang jawabannya juga bisa panjang jadi memang ini apa ya ini kasus-kasus yang banyak sekali kita temukan di masyarakat kita yang memang homofobik masyarakat kita memang homofobik di pemerintah aja semua sangat homofobik ada berapa banyak sekali penggerbakan seperti itu ya kita lihat terhadap transgender khususnya lalu ada apalah acara-acara pemilihan miswari dia aja diserbu gitu ya oleh FPI dan sebagainya dan ya pertanyaannya yalah bagaimana sih sikap kita terhadap mereka mungkin kita bisa berbicara lebih panjang lagi bu bisa kontak saya tapi secara singkat saya bisa katakan memang ini masalah yang sangat krusial sangat-sangat serius dalam hidup kita ada banyak teman-teman yang merasa ditinggalkan oleh teman-temannya hanya karena mereka berpenampilan berbeda tomboy atau atau agak kemayu gitu ya belum tentu mereka itu gay belum tentu mereka waria tapi hanya karena sedikit melenggang itu jalan dan memang dari kecilnya sudah begitu yang mau diapain lagi gitu tapi kenyataannya memang betul sebenarnya mereka tetap hetero ini kan kita nggak bisa lihat langsung kita nggak bisa menilai langsung orang itu orientasi seksualnya apa jadi kita harus hati-hati nah masyarakat kita sekolah kita lembaga-lembaga keagaman kita melakukan diskriminasi melakukan pengucilan terhadap mereka bahkan mengutuk mereka gitu saya punya teman yang kemayu dia mengajar sekolah minggu dan ketika dia datang satu hari minggu mengajar diteriaki oleh orang tua para murid eh si bencong datang dia sedih sekali dia bilang saya nggak mau lagi ngajar di sekolah minggu ini di kerja ini saya nggak bisa bayangkan ya bagaimana sih orang bisa diperlakukan seperti itu ya tapi itu terjadi karena kita tidak pernah mengajarkan kepada keluarga-keluarga kita bagaimana kita menerima anak-anak yang seperti itu ada banyak keluarga yang merasa malu punya anak yang transgender atau gay atau lesbian dan sebagainya kalau ibu bapak teman-teman mengikuti youtube beberapa minggu ini muncul video-video tentang Oscar Lawalata itu sangat menarik bagaimana ibunya sangat menerima dia dan akhirnya Oscar hidup bahagia dalam pencarian dirinya pencarian identitasnya dia bisa bahagia saya bayangkan kalau dia tidak bertemu dengan ibu seperti itu sudah lama dia bunuh diri saya tahu pada kisah seorang anak pendeta yang bunuh diri karena dia gay dan dia kehilangan orang-orang yang mau menerima dia di gereja tidak diterima keluarga sendiri tidak terima dia akhirnya dia lompat dari kompleks pasar senen sekitar 4 tahun yang lalu kalau tidak salah dari lantai 6 langsung tewas nah ini yang tidak dipahami oleh banyak orang bahwa orang-orang seperti itu punya pergumulan yang luar biasa orang pikir mereka senang-senang enggak banyak mereka yang sangat-sangat stress dan mau bunuh sendiri itu yang perlu kita perhatikan sekian dulu saya saya sampaikan jawaban saya terima kasih baik terima kasih Pak pendeta Ivan terima kasih terima kasih terima kasih selanjutnya kita akan beralih ke penanyaan berikutnya ada pendeta Esi dari Halimun GKI Halimun GKI Halimun satu sinode ini baik mungkin sudah bergabung dengan kami pendeta Esi oh iya Bapak pendeta Esi baik silahkan iya nama saya Saru soalnya kalau Esi saya tidak ada pertanyaan tapi menanggapi ini memang saya mahasiswanya Pak Steven sudah lama sekali saya lulus NSD Jakarta dan apresiasi untuk pertemuan ini dari paparan Pak Steven saya belajar ini untuk saya pribadi sebagai pendeta jemaat tentang proses pengaruh mempengaruhi bagaimana kita melihat realita dan kita menulis ulang saya pinjam istilahnya pastikan menulis ulang apa yang perlu ditulis ulang khususnya terkait cara kita mencarmati realita dan bersikap kritis terhadapnya sebab manakala tidak ada itu jangan-jangan justru kita apalagi institusi keagamaan yang seharusnya itu terpanggil untuk berdinamika di dalam terkait dengan misinya misi gereja jangan sampai justru malah menjadi penghambat dan justru malah bersikap tidak keramah terhadap apa-apa yang Pak Steven contohkan secara relevan di dalam bidang-bidang tertentu yang ada tentu bagi saya pribadi di dalam kehidupan jemaat saya dapat belajar banyak dengan menggunakan katakanlah kacamata teori ini sehingga kami menjadi lebih cermat lebih juga aktif di dalam menulis ulang apa yang perlu ditulis ulang bagi pelaksanaan misi gereja yang relevan dan aktual demikian Kak Teresa jadi bukan bukan pertanyaan sih tapi saya apresiasi semoga 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 acara-acara ini ke depan dapat terus berlanjut dengan hal-hal aksi yang mungkin kita bisa kerjakan bersama demikian dari saya terima kasih terima kasih Bapak Pendeta ESI mungkin ingin ditambahkan sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya oleh Pak Pendeta Stephen tidak dari saya cukup oh baik Pak Pendeta Stephen selanjutnya kita akan beralih ke Bapak atau Bapak Gus Aan Bapak Gus Aan mungkin sudah bersama dengan kami dan stand by untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan Bapak Gus Aan malah Mas Aan oh Gus Aan maaf Gus Aan sudah stand by tampaknya belum ya mungkin belum yang lain mungkin belum oke baik kita akan beralih ke Bapak Pendeta Yudi Bapak Pendeta Yudi mungkin sudah stand by dan bisa memberikan pertanyaan ataupun tanggapan Bapak Pendeta Yudi oke oh baik baik waktu tanpa tempat kami persilahkan Pak Pendeta baik selamat malam Bapak Pendeta Stephen selamat malam ini pencerahan bagi kami sebagai pendeta jemaat karena pada masa covid ini ya beberapa jemaat ada yang kena korban covid tapi berapa sembuh artinya itu sembuh tapi masih apa perkembangan kami masih ada beberapa jemaat yang kata-kata memberikan stigma kurang baik takut untuk berrelasi dengan mereka sehingga mengganggu karena sedikit mengganggu tugas pastoral kami kira-kira apa yang bisa dilakukan gereja menghadapi stigma ini stigma wah kalau nanti kita datang terpapar dan macam-macam walaupun kami sudah berusaha untuk apa ya semacam pencerahan kepada mereka itu hal yang harus diperhatikan untuk untuk apa pemberian semangat bagi kelangsungan berjemaat demikian saja pak terima kasih terima kasih pendeta yudi ini pertanyaan yang mudah dijawab ya sebab di satu pihak kita percaya bahwa perjumpaan tatap muka itu sangat penting perjumpaan tatap muka itu yang menciptakan satu hubungan yang akrab yang dekat yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga pakai hp atau apa pakai telepon yang gak bisa itu sangat berbeda tapi di pihak lain memang kita menghadapi kenyataan bahwa perjumpaan itu tidak mudah seperti yang kita biasa lakukan dulu kita hidup dalam sebuah suasana yang sudah jauh berbeda karena covid ini jadi memang kalau kita ingin berjumpa kadangkali kita harus ingatkan jemaat kita bahwa kita akan mengenakan masker mencuci tangan dan menjaga jarak ya dalam perjumpaan itu baik dengan kita akan menggunakan masker tapi juga jemaat juga harus menggunakan masker mereka juga harus bercuci tangan dan kita tidak bisa bersalaman seperti biasa seperti dulu itu saya kira yang harus kita ajarkan kepada jemaat mungkin kita bisa katakan kepada jemaat lewat zoom bahwa pendeta akan siap melakukan kunjungan dan siapa yang siap menerima silakan memberikan jawaban kesempatan kepada kunjungan itu kalau yang tidak bisa terima ya saya pikir biarkan saja ya karena kita tidak bisa memaksa mereka untuk tidak takut kita tidak bisa seperti Trump yang seenaknya buka masker dan mengatakan jangan takut ini tidak bisa ini bahaya ini bahaya sangat real sangat real dan sangat serius ganjarannya pilihannya cuma dua sembuh atau mati dan matinya juga dalam keadaan yang sangat orang yang ada di sekitar kita dikubur pun juga tidak ada yang mengantar tidak boleh iya jadi sangat luar biasa ini beda dengan kematian kematian biasa masih bisa ditemani di pinggir tempat tidur dipegang tangannya dan sebagainya ini tidak sama sekali begitu pak kira-kira baik terima kasih pak terima kasih baik terima kasih kita akan penanya selanjutnya ada bapak darmawan bapak darmawan mungkin bisa oh baik sudah stand by boleh silakan langsung sampaikan pertanyaan atau tangkapannya iya terima kasih kepada bapak dan juga kepada semua peserta selamat malam Tuhan berkati selamat malam baik saya hanya mau sekedar sharing dan menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh pak pendeta dan juga beberapa pembicara lainnya bahwa materi hari ini sangat bagus sekali dan sangat menginspirasi dan menyentuh beberapa hal yang saya lakukan saya kebetulan adalah seorang kepala sekolah di sebuah sekolah di wilayah Bogor di Cilenusi dan saat ini sedang mengambil program S3 pendidikan karakter di Bandung saya mencoba apa yang tadi disampaikan oleh bapak pendeta Steve tentang transgender dan sebagainya saya dalam membangun suatu hal tersebut kepada siswa-siswa kami disini bahwa puji Tuhan bahwa kami ini siswanya kurang lebih ada sekitar 80% mereka beragama Islam dan yang 10% beragama Kristen Katolik dan lain-lain tapi saya merasa bahwa saya bisa membangun sebuah rasa kebersamaan karena saya mencoba memberikan sebuah value nilai-nilai kebersamaan yang dimiliki oleh semua agama yang tadi disampaikan oleh bapak pendeta Steve tadi dimana rasa kebersamaan itulah yang kita bangun yang kita galang bersama sehingga yang kita lihat satu dengan lainnya bukan melihat dari mana dia berasal bukan bagaimana dia beragama dan sebagainya tapi dia sebagai manusia sebagai sebuah realita yang dicipta oleh Tuhan sebagai manusia sehingga ketika kami kedatangan tamu-tamu siswa-siswa dari Thailand yang mempunyai beragam termasuk yang transgen dan sebagainya berada di sekolah kami anak-anak kami bisa menerima mereka dengan sangat welcome kenapa? karena saya selalu menyampaikan bahwa kita melihat sesama manusia bukan dari apa yang menjadi keanehan atau kekurangannya tapi kita harus bersama-sama melihat bahwa mereka adalah sesama kita dan kita lihat apa keunikan dan kelebihan mereka dan ternyata itu dibangun bukan hanya untuk mereka yang mempunyai konotasi ada satu perbedaan secara orientasi seksual dan sebagainya mereka bisa akrab bisa chat bersama dan sebagainya sampai hari ini membuat sebuah film bersama dan sebagainya bahkan kepada anak-anak yang mempunyai kelebihan yang Tuhan berikan apakah dia mungkin autis dan sebagainya mereka tahu bahwa kalau ada anak-anak seperti itu itu adalah anak-anak yang sebut itu adalah anak kesayangan kepala sekolah sehingga semua warga sekolah mendapatkan teman-teman yang agak berbeda mereka bisa menerima itu dengan sangat hati terbuka dan sangat senang jadi saya pikir bahwa sebenarnya suatu komunitas apalagi itu komunitas agama apa itu komunitas sosial atau komunitas sekolah yang perlu dibangun adalah sebuah value yang diambil yang nilai-nilai universal dan dipahami secara bersama-sama dan dibangun oleh setiap agama yang ada di dalamnya dan itu kami lakukan dan menjadi sangat harmonis ketika kami bangun hal tersebut di kami tidak terlalu menjadi masalah ketika bahwa pada hari Jumat misalnya ada yang Nisa ada yang sholat ada yang mereka kebaktian dalam waktu yang bersamaan dan mereka bisa kembali pada saat Natal yang Muslim ikut menghias kelas lalu kemudian pada saat Ramadan dimana mereka juga bisa apa namanya memberikan sebuah buka puasa bersama dan sebagainya kegiatan-kegiatan agama dirayakan bersama-sama semuanya sehingga terbangun suatu nilai-nilai saya tidak mengatakan sebuah nilai toleransi tapi sebuah nilai kebersamaan yang dibangun karena kita adalah sebuah mempunyai sebuah rasa kebersamaan sebagai sebuah komunitas keluarga besar nah saya pikir sebenarnya kalau kita bisa membangun nilai-nilai tersebut dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta maka itu punya sebuah hal yang menarik ada satu hal yang selalu saya katakan baik itu disampaikan dalam disampaikan oleh Nabi Muhammad oleh Yesus dan sebagainya ada satu nilai kebersamaan yang coba kita bangun dan disampaikan kepada warga komunitas yang ada nah sehingga kita melihat manusia sebagai manusia sebagai ciptaan Tuhan dan kami mempunyai value namanya generasi cinta prestasi dimana dari cinta kepada Tuhan cinta kepada orang tua sampai cinta kepada sesama kami kembangkan itu dan puji Tuhan bahwa itulah yang saat ini kami rasakan walaupun mayoritas di kami di sekolah kami adalah beragama Islam tapi yang muslim tidak merasa menjadi warga minoritas yang muslim menjadi warga yang dominan nah itu yang yang saya syaringkan bahwa sebenarnya paling penting adalah bagaimana sebuah nilai dibangun dalam kebersamaan dalam sebuah realitas yang ada demikian mungkin mohon tanggapan dari Pak Pak Beca terima kasih ya terima kasih Pak ini saya kira memang betul ya kita sebaiknya mencari nilai-nilai yang sama diantara umat beragama daripada mencari perbedaan-perbedaannya kalau cari perbedaannya saya selesai kita mencari persamaan dan bagaimana kita bisa hidup bersama-sama dalam persamaannya itu dan persamaannya itu kan adalah nilai-nilai kasih nilai-nilai kebenaran dan keadilan itu yang saya kira bisa kita temukan dalam agama apapun juga terima kasih baik terima kasih Pak Pendeta Stephen untuk tanggapannya terhadap Bapak Darmawan selanjutnya kita akan ke penanya berikutnya ada Bapak Satya Hutagau atau mungkin saya sapa dengan Bapak Hutagau mungkin sudah stand by Bapak Hutagau baik kami kami sapa kembali Bapak Satya Hutagau mungkin sudah stand by bersama kami itu hilang mungkin tampaknya belum ya masa Aan mana masa Aan oh saya sudah cek ada masih masih bersama dengan kita cuma mungkin mengapa tidak stand by oke baik kalau gitu sebelum kita ke Bapak Hutagau mungkin saya akan bacakan satu pertanyaan dari Bapak Agustinus izin saya membacakan Bapak Pendeta Stephen baik saya lanjutkan ya silahkan baik shalom selamat malam saya mau bertanya apakah gereja perlu membuka diri untuk menerima orang terlibat dalam kasus LGBT demikian Pak Pendeta wah kita ingat ya waktu gereja pertama perdana itu di apa berdiri itu yang diterima sebagai anggota gereja itu adalah orang-orang yang semuanya ditolak oleh orang-orang Yahudi pertama adalah orang-orang Samaria kedua orang Romawi ya Cornelius orang Romawi dibaptiskan lalu ada juga perempuan-perempuan yang biasanya menjadi warga negara kelas dua kelas tiga itu menjadi pemimpin-pemimpin di dalam komunitas gereja ya lalu ada lagi siapa sida-sida orang Etiopia itu diterima dibaptiskan oleh Filipus ya siapa sida-sida itu sida-sida itu adalah orang yang dikebiri dan mereka itu tidak boleh tidak diterima oleh orang Yahudi karena cacatnya itu dia hanya bisa sampai di halaman halaman baik suci baik Allah tapi dia ingin sekali dia ingin sekali mengenal Tuhan karena itu dalam keretanya itu di keretanya itu di atas keretanya dia membaca kitab Yesaya dan ketika dia ditegur oleh Filipus apakah Anda memahami apa Anda baca oh enggak lalu Filipus menjelaskan semuanya lalu dia bilang oh ya baptiskan saya nah dan Filipus langsung membaptiskan orang itu nah orang ini kalau kita lihat siapa di zaman zaman dulu itu dia bukan laki-laki bukan perempuan ini zaman sekarang ini semacam transgender berengkali itu diterima loh oleh gereja semua orang 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 apa di di dalam kitabnya saya dikatakan orang-orang orang-orang orang cacat orang-orang yang lumpuh orang buta perempuan-perempuan mandul itu semua adalah warga-warga yang disingkirkan oleh masyarakat Yahudi mereka tidak punya tempat dalam masyarakat Yahudi tapi di saya dikatakan pada hari Tuhan mereka akan masuk ke gunung Allah naik ke gunung Allah naik ke gunung Allah kemana? ke baik suci ke Jerusalem dan mereka diterima jadi gereja sejak perdana itu sudah menerima orang-orang yang ditolak oleh masyarakat luas jadi apa apa masalah dengan LGBT mereka pun umat Tuhan saya pernah baca ada orang yang dan sebenarnya mereka banyak loh kalau kita kita gak tahu aja LGBT tuh banyak dan sebagian setengahnya itu teman saya bilang ya setengah paduan suara kita itu LGBT loh setengahnya lagi pacar mereka katanya ya saya gak gitu-gitu aman sih tapi banyak sekali pemain organ pemain pianonya itu LGBT mungkin kita gak pernah tahu saya baru baru ketemu ada video di di Youtube yang mengatakan seorang organis gereja ketika mendengar pendeta tamu berkotbah dan mengutup LGBT dia langsung keluar ditinggalkan kewaktian kita bisa bayangkan betapa kacau kewaktian itu tanpa organis ya itulah kenyataannya organis paduan suara gereja para dekor pembuat dekor gereja itu umumnya adalah orang-orang LGBT masalahnya kita gak sadar aja bahwa mereka ada di sekitar kita jangan-jangan ada juga sadar keluarga kita sendiri LGBT adalah LGBT dan kita gak sadar itu begitu jawaban saya halo halo ya baik terima kasih untuk Bapak pendeta Steven untuk tanggapannya selanjutnya kita akan ke penanyaan berikutnya akan saya bacakan kembali dari Bapak Jupri Yono selamat malam Romo Steven saya punya kesan mengapa tidak ada satupun agama yang membela perempuan mengapa semua kitab suci memusuhi perempuan mohon tanggapan terima kasih rasanya gak semua ya yang yang biasanya memusuhi perempuan itu agama-agama samawi yudaisme kristen islam itu tidak punya tempat untuk perempuan di islam tidak ada imam perempuan tapi di Amerika ada Amina Wadud itu mengangkat dirinya sebagai imam perempuan dan dia memimpin sholat di masjid di Amerika di gereja kristen protestan itu pun pernah terjadi kalau kita kembali ke sejarah gereja kita misalnya kembali ke abad 19 siapa pendeta-pendeta perempuan yang ada di negara kita tidak ada satupun pendeta perempuan yang pertama yang setahu saya di GPIB itu pendeta istrinya Yahya Daniel yang jadi pahlawan nasional ibu Angku Mari Angku dan dia ditabiskan tahun 50-an jadi sedikit sekali dan gereja-gereja protestan baru sadar belakangan di HKBP setahu saya tahun 80-an baru ada pendeta perempuan dan orangnya saya kenal baik jadi tidak semua tapi saya pikir gereja sudah belajar tentang bagaimana menerima perempuan ada banyak sekali teolog perempuan yang sangat luar biasa sangat-sangat cerdas dan gereja akan sangat rugi kalau tidak mengakui dan menerima mereka itu jawaban saya terima kasih baik terima kasih dan selanjutnya kita akan ke penanyaan berikutnya ada Kak Kasih Erlaya Pendeta Stephen bagaimana memberikan pemahaman kepada orang sebagai teolog tentang orientasi seksual maksudnya supaya membuka diri untuk menerima perbedaan demikian ya mereka harus belajar diajar menerima masalah siapa yang mau mengajar sekarang yang mau mengajar saja susah sekali kita cari mungkin di Indonesia tidak sampai 10 orang pendeta yang bisa mengajarkan itu 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 masalahnya saya pikir jadi yang pertama-tama kita harus mengajar para pendeta untuk memahami apa itu orientasi seksual apa itu ekspresi gender dan sebagainya baru kemudian para pendeta itu bisa diharapkan untuk bicara kepada warga jemaat tentang bagaimana orang-orang itu sebenarnya bagaimana kehidupan mereka sebenarnya kita minta teman-teman LGBT bicara kepada orang-orang warga gereja gitu untuk mendengar sendiri pengalaman mereka saya kira kebanyakan kita tidak pernah menjumpai teman-teman LGBT kita tidak punya teman yang LGBT karena mereka sembunyi karena mereka takut untuk mengakui bahwa mereka LGBT karena kalau mereka mengatakan saya LGBT kemungkinan kita akan menjauhkan diri dari mereka merasa takut kan wah jangan-jangan ntar saya digrepe-grepe jangan-jangan saya di apa-apa ini ya enggak begitu juga lah mereka juga manusia juga mereka mereka juga paham ya apa yang baik apa yang benar dan kalau soal grepe-grepe kan orang-orang hetero juga banyak yang begitu ini enggak tergantung orientasi seksualnya sih ya begitu ajalah jawaban saya baik terima kasih Bapak Pendeta Steven untuk tanggapannya kepada Kak Kasih Erlay selanjutnya kita akan ke penanyaan berikutnya akan saya bacakan kembali di sini ada Bapak Oloan Jesse Naga bagaimana pendapat Pak Pendeta tentang perkawinan LGBT apakah dibolehkan di gereja dan NKRI Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dan seorang wanita itu undang-undangnya bagaimana mau ada perkawinan LGBT enggak mungkin kecuali undang-undangnya diubah dulu kenapa bisa undang-undang diubah ya harus mungkin 75% rakyat Indonesia setuju dulu dan kapan rakyat Indonesia setuju rakyatnya ini homofobik kok anggota-anggota DPR juga homofobik padahal mungkin mereka juga pernah coba-coba pakai ini waria kita kita tahu kan yang anggota DPR yang suka buka-buka HP di persidangan HP-HP dengan gambar-gambar porno itulah kualitas anggota DPR kita oke begitu jawaban saya cukup jelas ya cukup jelas Pak Pendeta saya akan ke penanyaan berikutnya maaf maksud saya kami akan mencarikan untuk penanyaan berikutnya ada Bapak atau Ibu Johan Ibu Ibu Johan Jini bagaimana pendapat Pak Pendeta Steven tentang pernikahan LGBT di beberapa negara yang disahkan diberkati pasangan tersebut secara legal dan disaksikan banyak orang di tempat ibadah padahal di dalam kitab suci Tuhan menciptakan manusia berpasangan pria dan wanita serta di dalam paradigma kekristenan pernikahan adalah kudus dan tidak dapat dipisahkan sampai maut yang memisahkan terima kasih ini pertanyaan mengundang debat yang panjang ini sebaiknya saya tunda untuk kesempatan lain dan lagi pula saya tidak bisa bicara atas nama gereja-gereja di luar sana saya bukan anggota gereja-gereja mereka saya anggota gereja di Indonesia saya kira saya tidak berhak mewakili mereka nanti minta pilihannya minta mereka bicara lah kenapa mereka terima begitu aja oke baik terima kasih Pak Pendeta jadi pertanyaannya masih menggantung ya belum belum terjawab oke ya nanti undang ini pembicara dari luar negeri Teresa oke baik selanjutnya kita akan ke penanya berikutnya ada dari Pak Rio Soumahu jika budaya patriarki menjadi dominan dalam setiap agama samawi sehingga turut membentuk realitas sosial budaya kita yang patriarki juga manakah lebih baik untuk dilakukan konstruksi atau dekonstruksi realitas terima kasih yang harus dilakukan adalah mendekonstruksikan realitas itu membongkar patriarki lalu membangun suatu relasi yang setara suatu kemitraan yang setara antara laki-laki dan perempuan itu yang harus dilakukan nah kami di STFT Jakarta sedang merencanakan untuk menerbitkan sebuah terjemahan buku Transformative Masculinity ini sebuah terbitan dari Dewan Gereja Sedunia yang mengajarkan bahwa laki-laki itu harus belajar untuk mengubah dirinya sehingga bisa hidup dalam kesetaraan dengan kaum perempuannya memang ini saya pikir sebuah isu yang sangat penting bahwa perempuan tidak akan pernah bisa jadi setara dengan laki-laki kalau laki-laki sendiri tidak diubah jadi ini yang sedang kami coba lakukan mungkin mudah-mudahan tahun depan sudah bisa terbit buku itu sebuah manual sebuah apa namanya ya sebuah modul untuk pembinaan kaum laki-laki begitu jawaban saya baik terima kasih Pak Pendeta selanjutnya kita akan mempersilahkan salah satu penanya kita untuk bertanya langsung secara live ada Pak Yopi mungkin Pak Yopi sudah stand by selamat malam baik mungkin boleh dinyalakan kameranya Pak Yopi agar kami semua bisa mengenal Pak Yopi selamat malam ya selamat Pak apakah suara saya bisa didengar bisa Pak terima kasih sudah terdengar terima kasih banyak untuk Pendeta Steve dan selamat malam untuk rekan-rekan semua saya Romo Yopi saya ingin mengajukan satu pertanyaan berangkat dari teori konstruktif realitas tadi saya tertarik dengan tema ini dan justru ketertarikan saya itu karena gereja diperhadapkan dengan satu situasi yang menuntut gereja itu harus berbenah diri dan itu tercermin dalam tema realitas dan gereja bagi saya realitas itu satu pemahaman yang licin seperti disebutkan oleh Berger tadi konstruksi dinamika perkembangan bahkan ada perubahan lalu diperhadapkan dengan makna gereja yang membawa satu pemahaman tentang keabadian artinya tetap statis tanpa berubah ini dua bangunan yang memang saling bertentangan konkretisasinya itu soal penyebaran agama-agama bagi saya pada saat kemunculan agama-agama bahari pewartaan untuk mempertempatkan bangsa-bangsa sesuatu yang makhluk karena pada waktu itu bangsa-bangsa belum menganut salah satu agama-agama bahari dewasa ini ada kejamakan ada pluralitas bahkan masing-masing individu sudah memutuskan untuk menganut agama-agama tertentu maka pertanyaan saya apakah dengan fenomena itu penyebaran agama itu masih dimungkinkan dengan konsep realitas itu sebagai sesuatu yang dinamis berkembang berhadapan dengan kerajaan Allah yang juga statis tapi di satu sisi fakta pada abad plural ini semua orang sudah beragama tapi kecenderungan lain saat ada perjumpaan dengan agama-agama berbeda itu ada harus ada yang melepaskan agama nah kira-kira dalam pandangan ini itu apa tanggapan Pak pendeta Pak Stif terhadap apa yang saya sampaikan tadi terima kasih banyak dan selamat malam ya terima kasih Pak Yoki pertanyaannya adalah apakah masih masih ada tugas gereja untuk mengabarkan Injil begitu ya kira-kira sederhananya begitu ya saya kira itu tetap saya kira gereja tidak pernah bisa meninggalkan tugasnya untuk memberitakan Injil pertanyaannya ialah apakah pemberitaan Injil itu sama dengan Kristenisasi saya kira enggak demikian pemberitaan Injil bukan Kristenisasi bukan menjadikan orang lain Kristen tapi menghadirkan berita suka cita itu kepada setiap orang nah masalahnya ialah atau pertanyaannya ialah apa apa akibat dari seseorang yang menerima berita suka cita itu sebagian orang mungkin akan tetap memeluk agamanya sendiri ya saya suka senang sekali saya belajar banyak dari Yesus Gandhi misalnya kita tahu dia sangat sangat apa sangat mencintai Yesus dia membaca perjanjian baru dia menghafal kotbah di bukit tetapi apa yang terjadi dia tidak bisa masuk ke Kristen karena di Afrika Selatan dia didiskriminasikan diskriminasikan itu masalahnya ternyata ada orang yang siap menjadi Kristen tapi orang-orang Kristen nya sendiri tidak siap untuk menerima mereka ini kan yang tragedi kan saya pikir dan itulah yang harus mestinya kita 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 lakukan yaitu bahwa kita sendiri juga harus mengubah paradigma kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita bagaimana kita menerima orang-orang itu bagaimana kita mendekati orang-orang itu tadi banyak pertanyaan tentang orang-orang LGBT apakah siap gereja menerima mereka saya tahu ada gereja yang siap menerima tapi oke tapi kalau masuk ke gereja jangan pakai pakaian perempuan dong pakai pakaian laki-laki rambutnya diikat supaya tidak panjang seperti rambut perempuan loh itu bukan menerima namanya itu menerima dengan syarat dan mereka tidak suka seperti itu ini para para waria itu kan tidak tidak suka kalau mereka tidak bisa dandan seperti yang apa ditampilkan oleh perempuan-perempuan lain karena itu kita seringkali menemukan berapa banyak waria yang jauh lebih cantik daripada perempuan tapi oke lah soal itu ya yang pertama sekali yang kita perlu lakukan adalah menerima apakah kita siap menerima orang-orang yang berbeda dengan kita mungkin mereka mencari kita mungkin mereka mencari kita saya kenal satu dua orang waria yang mengatakan ada ya satu 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 teman saya transgender seorang tokoh yang sangat terkenal di Indonesia sekarang dia baru-baru baru sekitar tiga tahun empat tahun lalu masuk Kristen dan dia pernah bilang saya pengen sekali ikut kebaktian di gereja tapi dimana ya dimana gereja yang mau terima saya itu itu pertanyaan yang saya pikir sangat memukul kita menampar kita karena kita tidak siap menerima orang-orang ini begitu jawaban saya terima kasih terima kasih Pak Pendeta Stephen untuk tanggapannya selanjutnya kita juga akan mempersilahkan secara langsung untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Pendeta Stephen ada Pak Freddison mungkin stand by Pak Freddison selamat malam Pak selamat malam Pak selamat malam Pak Stif teman Facebook kita ya 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 terima kasih kesempatannya saya sih lebih kepada sharing ya ya silahkan Pak Pak Stif ini banyak sekali menerjemahkan buku-buku teologi dan saya salah satu penikmatnya Pak dari sejak masih mahasiswa teologi sampai hari ini terima kasih untuk hari itu tapi sharing saya malam hari ini lebih kepada buku yang baru-baru terbit itu tahun lalu ya tentang siapakah sesamaku saya ada konteks pasti waktu itu saya beli lebih dari 10 dan saya tahu teman-teman Pendeta di Balikpapan karena saya pelayanan di Balikpapan cuma memang yang sangat mengerikan salah satu momok yang membuat teman-teman kita yang terus termarginalkan seperti teman-teman LGBT ini memang gak dipungkiri faktornya kebanyakan dari Pendeta Pak karena saya waktu buku itu saya beli dan saya tawarkan teman-teman saya sendiri dibully habis-habisan karena saya beli buku itu dan tawarkan ke teman-teman yang lain padahal sebenarnya banyak sekali saya dapat berkat dari buku itu salah satunya kalau ada orang LGBT yang ada masalah cinta mereka yang dilibut itu pasti kasus kriminalnya bukan persoalan cintanya sedangkan kalau orang hetero suami istri ribut yang dibahas itu kasus kriminalnya bukan persoalan orientasi seksnya memang banyak sekali ketidakadilan terjadi tapi sharing saya malam-marni lebih kepada ketidakadilan itu memang tidak dipungkiri salah satunya perspektif rohaniawan yang sangat picit dan sempit kalau soal mengatakan dosa atau tidak kembali lagi itu kepada pemahaman teologi masing-masing kita tidak bisa mengambil alih semuanya tapi lepas daripada itu setiap gereja punya tanggung jawab untuk paling tidak orang-orang yang tertolak ini kalau gereja menolak siapa lagi menerima dan memang tidak dipungkiri faktanya saya lihat banyak sekali ternyata pendeta malah yang membuli saya pun dibuli saya dibilang liberal dan lain sebagainya kan lucu sekali mungkin demikian terima kasih terima kasih Pak nggak Pak baru beli 10 dibuli saya yang menerbitkan apalagi Pak lebih ekstrim Pak ya di di ini di blokir oke begitu Pak terima kasih Pak terima kasih baik terima kasih untuk sharingnya Pak Ferryston dan kemudian kita akan ke penanya berikutnya saya akan kembali membacakan ada Ibu Jen Patina Sarani dari Maluku saya ingin ajukan beberapa pertanyaan ada beberapa pertanyaan Pak Stephen yang pertama apakah realitas itu bisa sama dengan perilaku sosial dan yang kedua bagi saya bentukan realitas itu luas dan rumit ada realitas politik budaya dan juga realitas keimanan atau kepercayaan bagi saya bentukan realitas itu terjadi dari cara pandang manusia untuk membentuk dan mengkonstruksi aktivitas pikir dan perilakunya itu sendiri sehingga dia menjadi fondasi bagi realitas itu sendiri saya ambil contoh agama itu menurut saya bukan datangnya langsung dari Tuhan tetapi agama itu sendiri bentukan dari cara pandang manusia melihat dirinya dalam keberadaannya juga dengan lingkungan dan alamnya ini tampaknya sharing ya yang poin yang kedua dan saya lanjut ada poin yang ketiga Pak Pendeta menurut Pak Pendeta diharuskan semua manusia mesti beragama apapun kepercayaannya sebab bagi saya ateis itu juga agama bagaimana pendapat Pak Pendeta Steven terima kasih yang pertanyaan pertama apa saya lupa panjang bang baik pertanyaan pertama apakah realitas itu bisa sama dengan perilaku sosial realitas tidak sama dengan perilaku sosial karena perilaku sosial itu itulah yang membentuk realitas jadi ini kita harus bedakan antara perilaku dengan realitas itu sendiri jadi misalnya realitas yang kita lihat adalah katakanlah keluarga keluarga itu sebuah realitas perilaku kita menentukan keluarga itu perilaku kita apakah kita misalnya meninggalkan keluarga itu sampai setahun dua tahun lima tahun apakah realitasnya akan tetap sama enggak jelas enggak akan sama ketika kita meninggalkan keluarga itu bertahun-tahun tidak ada berita tidak ada kabar kita di mana dan sebagainya itu sudah lain realitasnya sudah berubah ada yang mungkin orang bisa meninggalkan sampai 20 tahun lalu istrinya bilang sudah lah anggap aja sudah meninggal orangnya saya kawin lagi ya realitasnya berubah karena perilaku kita itu yang saya pikir sangat jelas contohnya realitas lain di sekolah yang namanya sekolah ada kegiatan belajar mengajar tapi ada sekolah yang kegiatannya cuma wisuda Anda bayar lima juta ikut wisuda dapat ijazah nah apakah itu realitas realitas sekolah bukan jelas bukan itu cuma realitas ijazah cuma kertas doang karena kalau ditanyain pasti kepalanya kosong gak ada apa-apa ini gak ada apa-apa jadi realitas dengan tingkah laku perilaku itu pasti berbeda oke yang kedua pertanyaan kedua Terisa baik Pak Pendeta ini yang kedua tampaknya lebih ke sharing saya bacakan mungkin atau saya lewat bacakan baik kalau begitu poin yang kedua bagi saya bentukan realitas itu luas dan rumit ada realitas politik budaya dan juga betul saya sudah bilang kan ada yang namanya institusi institusi keluarga agama politik pemerintahan dan sebagainya institusi itu lalu yang dilihat sebagai realitas itu yang harus kita amati karena kemudian nanti institusi itulah yang akan mengatur hidup kita misalnya contoh yang sederhana keluar peraturan Menteri Pendidikan kita hanya bisa sekolah di region tertentu nah padahal siapa yang mengangkat Menteri itu pemerintah siapa yang mengangkat pemerintah kita waktu pemilihan umum kita milih pemerintah itu nah tingkah laku pemerintah itu lalu akan mempengaruhi hidup kita seperti itu memang akan rumit karena ada realitas yang yang tumpang tindih misalnya contohnya pendeta tentara itu sebuah realitas yang tumpang tindih dia pendeta rohani tapi juga tentara atau apalagi kita bisa sebutkan banyak sekali soal-soal seperti itu apa lagi yang belakangan ini banyak terjadi dokter insinyur jadi pendeta ini realitas berganda dia pendeta apa dokter akhirnya udah gak jadi dokter jadi pendeta aja insinyurnya juga ditinggalkan gak dipakai lagi itu realitas pada diri seseorang yang kita lihat oke yang ketiga pertanyaannya baik yang ketiga menurut pak pendeta apakah semua diharus maaf maksudnya apakah semua manusia diharuskan memiliki agama sebab bagi saya ateis itu juga agama dia sudah menjawab pertanyaannya sendiri soal agama ya semua orang punya agama ada orang yang mengatakan saya gak punya agama tapi tiba-tiba dia teriak oh my god gitu ya katanya gak punya agama kok teriaknya oh my god gimana kan aneh kalau jangan teriak begitu lah ya Tuhan kalau gak punya agama jangan teriak ya Tuhan kan gak ada Tuhan ya pada kenyataannya orang akan punya apa punya agama gitu apapun juga dia 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 punya agama ada sesuatu yang terus mengatur dirinya gitu dan yang dia percayai bahwa itulah yang baik untuk hidupnya oke baik Pak Pendeta Stephen terima kasih untuk tanggapannya kepada Ibu Jen Patina Sarani dan tadi itu sekaligus menutup sesi Q&A pada malam hari ini selanjutnya mungkin kami persilakan kembali kepada Pak Pendeta Stephen untuk memberikan closing statement ya jadi kuliah ini sebetulnya mengajak kita untuk memahami bahwa yang namanya realitas itu ternyata adalah buatan manusia sendiri karena itu kita mempunyai kemampuan untuk mengubahnya kita tidak bisa tidak perlu mengatakan ya apa boleh buat kenyataannya memang demikian tidak kita harus bisa mengubahnya jadi tidak ada lagi perempuan yang bisa mengatakan saya kan cuma perempuan saya mau bikin apa tidak ada banyak hal yang bisa Anda lakukan meskipun Anda seorang perempuan masalahnya ialah bagaimana Anda mengubah cara berpikir cara memandang realitas itu sendiri kalau semua perempuan mengatakan apa boleh buat kita tidak akan pernah melihat orang-orang seperti artini dan sebagainya yang bisa mengubah perjalanan hidup perempuan di Indonesia terima kasih terima kasih untuk closing statement yang diberikan Bapak Pendeta Steven dan demikian telah kita akhiri bersama sesi kelas belajar bersama pada malam hari ini tepuk tangan kembali yang meriah untuk Pak Pendeta Steven Bapak Ibu Saudara boleh berikan icon respons di Zoom baik-baik terima kasih karena mengundang Pak Pendeta Steven ini sulit ya Bapak Ibu Saudara jadi kita pada malam hari ini yang hadir sangat terberkati sekali dan tentunya jangan juga lewatkan kegiatan circle berikutnya ya Bapak Ibu Saudara baik bagi Bapak Ibu Saudara yang belum melengkapi absensi bisa segera dilengkapi yang kami bagikan di kolom chat ya ini untuk informasi kegiatan circle berikutnya yang pastinya tidak kalah menarik dengan malam hari ini ya Bapak Ibu Saudara kita juga sambil menginformasikan untuk kelas belajar berikutnya di Senin depan yaitu di tanggal 19 Oktober 2020 masih dengan Bapak Pendeta Steven dengan tema yang berbeda temanya adalah maaf temanya adalah tentang novel 1948 karya George Orwell tentang realitas dalam praktik bukan 48 84 1984 1984 1984 karya George Orwell tentang realitas dalam praktik baik baik terima kasih Pak Pendeta sudah dikoreksi selanjutnya jika Bapak dan Ibu terberkati dengan kelas belajar bersama Circles pada malam hari ini Bapak Ibu bisa mengikuti Circles Indonesia di sosial media kami untuk Instagram di circles.education dan juga di Facebook atau fanpage di Circles Indonesia baik sebelum kelas belajar bersama kita tutup pada malam hari ini baiknya kita tutup dengan doa ya Bapak Ibu Saudara sudah ada Bapak Pendeta Krista yang standby untuk memimpin doa pada malam hari ini mungkin belia tidak hadir tidak hadir ya oh baik oke oh iya Bapak Ibu Saudara sebelumnya sebelum kita tutup bersama dengan doa kami ingin kembali menyampaikan bahwa Circles Indonesia membuka ruang bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin berbagian dalam mendukung pelayanan kajian Kristiani yang Circles lakukan bagi Bapak dan Ibu yang terbeban memberikan donasi bisa menghubungi pendahara kami atas nama Hanah Unik kita berdoa agar pelayanan Circles Indonesia bisa terus berjalan dan menjadi berkat bagi warga gereja dan masyarakat Indonesia pada umumnya baiklah dan untuk selanjutnya kita akan tutup dengan doa mungkin siapa yang sudah standby untuk memimpin doa pada malam hari ini oh baik sudah ada Bapak Pendeta ESI yang bersedia ataupun berkenan untuk memberikan maaf maksud kami untuk memimpin doa penutup baik terima kasih Kak Teresa mari Ibu Bapak Sudari Sudara kita bersama berdoa Bapak di dalam kasih Kristus kami percaya Romu yang kudus yang lembut bagai merpati membarah bagai api terus memuatkan dan membimbing kami semua di dalam perjalanan hidup kami untuk terus belajar dan mengajar untuk terus berefleksi dan berkarya dengan nyata kami bersyukur malam ini kembali diperlengkapi oleh paparan dari Pendeta Stephen Suleman bahkan juga dari sharing pertanyaan semuanya ini adalah sarana belajar bersama yang kami percaya Tuhan berkati sehingga berbuahkan di dalam tindakan-tindakan yang menguliakan namamu dan tentu menjadi berkat bagi semua ciptaan berkati kami bersyukur juga untuk panitia yang mengadakan ini semua Tuhan yang akan terus memperlengkapi dan memampukan kami dan panitia untuk pada kesempatan berikutnya juga boleh kembali belajar kami serahkan hidup kami di dalam tanah kasihmu juga malam ini kami percaya dipelihara oleh Tuhan sebab kau adalah gembara kami yang baik di dalam Kristus Yesus kami mohonkan segenap doa dan syukur kami amin baik terima kasih bapak ibu saudara sampai jumpa di kelas belajar bersama berikutnya shalom thank you terima kasih luar biasa Pak Esi thank you ya Pak Esi siap siap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih siapa ya terima kasih bapak ibu sampai jumpa di depan terima kasih moderator terima kasih opung nina thank you au revoir thank you too bye 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 opung oke teresa thank you so much ya bisa pertanyaan dikirim ke saya semua chatnya baik pak saya pikir ya